Janji-janji doang, sampai saat ini saya sudah berumur 35 tahun Berarti boleh dikatakan 35 tahun saya belum sampai saat ini belum menikmati listrik Berarti belum pernah beli token ya? Belum pernah beli token listrik, kayak mana sih rasanya beli token listrik itu? Penasaran saya Saya sampai ketua RT di Desa Binusandalam Saya lahir di sini dan besar di sini Saya merasakan keluhan masyarakat itu Untuk menuju akses, memenuhi kebutuhan bahan pokok saja, itu sangat sulit Apalagi untuk mengakses pendidikan, kesehatan Bahkan ibu-ibu kalau mau menuju ke Posyandu Mereka itu harus menggadaikan keselamatannya mereka Karena kondisi jalan yang bisa membahayakan keselamatan Bisa saja tergelincir Terus pendidikan Pendidikan menemukan anak-anak yang baru umur segitu Menuju sekolah dengan kondisi berjalan kaki Sekian bilo Harusnya di jaman yang sudah maju ini Mereka sudah menikmati dengan kendaraan-kendaraan yang ada Tapi walaupun punya kendaraan dengan akses yang terbatas Akses transportasi ya Nah, untuk saat ini ada yang menempuh sampai 5 kg 5 kg? 5 kg menuju kilo 3 itu Jadi rata-rata diantar jalan kaki atau bagaimana? Mayan atas itu rata-rata Bagi yang punya kendaraan Ada yang diantar, itu pun sebagian harus menempuh jalan kaki Nah, di musim hujan ya mereka harus terpaksa Apalagi musim banjir Bahkan ada sebagian warga saya Kalau pergi ibadah itu Harus terendam banjir di saat musim hujan Dengan berjalan di atas tanggul sawah itu Merabah-rabah Ya kan, nggak kelihatan Rata-rata petani Nah, untuk mengeluarkan hasil panen itu Harus mikul Setelah mikul, muat kendaraan Nyewa taksi misalnya Nah, karena akses yang sangat buruk Mereka harus bayar mahal untuk itu Bisa ada untung ya, tipis Harus bertarung memang Surfight memang di sini Di sini Hampir 90% itu Buang air Di semak-semak Batang-batang melintang Terus untuk air bersih Ada yang bergantung pada Tadah hujan Apalagi di saat musim kemarau datang Mereka harus mengambil kebutuhan Untuk minum saja Sekitar sekilo Satu kilo? Satu kilo Itu air bersih itu? Air bersih Dari mata air Untuk keluarga ada yang punya sumur borok? Nah, untuk keluarga rata-rata Punya sumur Sumur gali Mata airnya yang kurang Karena rata-rata di sini Air serapan Bukan mata air Di malam hari harus belajar Dengan Kondisi Cahaya yang terbatas Jadi penerangannya sendiri Di RT11 pakai apa? Nah Untuk penerangan di RT11 Kemarin Dapat pembagian dari Pemerintah Provinsi Tenaga Surya Semua kakak dapat itu? Hampir Tidak semua Tapi hampir Hampir semua Artinya tidak sampai 55 itu ya? Iya Nah Sebelum-sebelum pembagian itu Mereka harus belajar Dengan pelita Lampu tempel minyak tanah itu Pulau Nunukan ini Harusnya Dapat perhatian khusus lah Untuk itu Karena kan masih satu daratan Masih satu daratan Dengan ibu kota kabupaten Kan lucu Kalau Di Pulau itu aja yang mampu diakses Justru tidak terakses Sudah sering Bahkan Keluhan ini disampaikan ke pemerintah Atau di musim-musim pemilu Datang Janji-janji doang Sampai saat ini Saya sudah berumur 35 tahun Berarti Boleh dikatakan 35 tahun Saya Belum sampai saat ini Belum Menikmati listrik Berarti belum pernah beli token ya? Belum pernah beli token listrik Kayak mana sih rasanya beli token listrik itu? Penasaran saya Apa ada asam manisnya? Jaring untuk sinyalnya Bagus Cuman itu HP kan butuh Tenaga Butuh Cas Nah sedangkan Untuk belajar dulu Harus keluar dulu Ngecas Cari tempat Yang ada listriknya Dimana Terpaksa harus keluar tuh ya? Tenaga surya kan Juga Hanya pada waktu siang hari Mampu untuk ngecas Untuk malam Kita siapkan stok Untuk penerangan Dan itu pun Tergantung kondisi cuaca Kalau cuacanya lagi mendung-mendung ya Terbatas sampai jam 12 malam Sisanya ya Gelap-gelap Betapa nikmatnya Punya akses gitu Selama ini cuma setapak Selama ini ya Kotor Linjir-linjir Berjalan di pagi hari Harus puasa dengan embun Berjalan di malam hari Harus waspada dengan ular Sebelumnya Kalau ada warga meninggal Nah Disitu yang menariknya Dengan jalan setapak Memikul jenazah Yang harus Imbang kiri-kanan Harus rebutan dia Rebutan jalan setapak itu Pernah jatuh? Sudah pernah ya Syukur Kalau untuk saat ini Pengalaman jatuh itu belum Tapi kalau Pemikulnya yang terpeleset Karena memang digotong rame-rame Jadi biasanya terpeleset itu Satu dua orang aja Harus mikul Satu kilo mikul Sejauh satu kilo Berapa lama itu? Kira-kira setengah jam Satu jam enggak? Ya kurang lebih Setengah jam Kurang lebih 30 menit Karena memang akses yang Agak sulit Medan yang agak sulit Yang perlu saya sampaikan Selama ini Kenapa banyak Di desa ya Anak putus sekolah Mungkin karena kecapean Terus orang itu Sulit Mendapatkan Sulit-sulit Mencari Biaya Karena akses itu Terbatas Ngeluarin Hasil panen itu Sangat sulit Jadi mungkin itu Salah satu faktor juga Penyebab Putus sekolah Anak-anak di wilayah saya